Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi 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 Yang Yang terakhir Semangat pagi Pasukan Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Atas pagi Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Yang terakhir Yang terakhir Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Dalam sebuah Dalam sebuah hadimnya Rasulullah SAW Bersabda Sebentar Jadi ketika itu Sahal bin Hunayf ditanya Seorang Seorang sahabat Generasi tabi Ya sahal Sahal itu sahabat Pernahkah kau mendengar Nabi SAW Mengatakan sesuatu Tentang Hawariji ini Maka sahal mengatakan Seperti ini Sama itu Ya sahal Sahal ditanya Ya sahal Pernahkah kau mendengar Nabi Mengatakan sesuatu Tentang Hawariji ini Berarti Sahal ditanya Ketika Hawariji ini Sedang Ini ya Sudah ada Maka kemudian Sahal berkata Saya mendengar Nabi berkata Saya mendengar Nabi berkata Saya mendengar Nabi berkata Sambil mengarahkan tangannya ke Arab Sambil mengarahkan tangannya ke Arab Kemudian Kemudian Kata Nabi Yahruju minhu Kaumun Dari situ Nanti akan keluar Setelompok Atau Soal buah Kaum Yahru'un al-Quran Mereka membaca al-Quran Mereka membaca Koran tapi Tidak Keluar Dari Kerompongannya Mereka Membaca al-Quran Tapi Tidak melalui Melalui Kerompongannya Yahru'un al-Quran Islam Kemudian Dibanding Dibanding Mengartikan Menafsirkan Al-Quran Secara serampangan Nanti akan terbukti itu Ketika Ali bin Abu Talib Mengutus Ibn Abbas Abdul bin Abbas Ahli tafsir al-Quran Mereka tetap aja Ngeyel Tidak mau Padahal mereka itu Banyak kebaikan itu Anak muda Bahkan Banyak diantara Mereka itu Adalah Ahli Al-Quran Pembaca Al-Quran Dan Sedihnya Lagi Kebanyakan dari Mereka Adalah Orang-orang Yang hadir Setiap majlis Talibnya Ali Bin Abu Talib Di Kufan Di Masjidnya Ali Murid-muridnya Ali sendiri Masya Allah Karena Tafsiran-tafsiran Mereka yang Kurang pas Terhadap Al-Quran Maka Ikhwajimah Rahimahkumullah Bahkan Bahkan Salah satu Salah satu Pemimpin Mereka Yaitu Abdullah bin Wahab Ar-Rashibi Abdullah bin Wahab Ar-Rashibi Itu julukannya Zusafina Zusafina Pemilik Lutut yang Keras Lutut yang Lutut yang Mengeras Kenapa mendapatkan Jurukan begitu Karena banyaknya Beliau sujud dan Hukum Kita tidak Sudah membahas tentang Sujud dan Hukumnya Tetapi bagaimana Berbahayanya Bila kita Menafsirkan Segala sesuatu Yang berkaitan dengan Al-Quran Berdasarkan Hawa nafsu Karena menjadi Ahli tafsir Itu kan Ada ininya Ada ramai yang Syarat Syaratnya Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Bila ada tafsiran Dalam Al-Quran Itulah tafsiran Al-Quran itu Kemudian Bila tidak ada Kita cari hadis-hadis Yang berkaitan tentang Ayat yang akan sedang Ditafsir Tidak boleh berdasarkan Hawa nafsu Menurut saya Menurut kita Menurut logika Tidak boleh Ada apa namanya Ada 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 rukunnya Jadi Menafsirkan Ayat atau Surat dalam Al-Quran Zusafina Pemilik dengkul ini Keras Ya Baik Wajibah rahimah kumulat Tetapi Para Ahli sejarah Selalu Mengaitkan Gerakan ini Tidak 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 Bisa Dilepaskan Dari 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 Satu nama Abdullah bin Saba Abdullah bin Saba Perbohatulun Karena polanya Hampir sama Abdullah bin Saba ya Kita sudah membahas Dia juga ya Dan kemudian bagaimana peranannya Ketika masuk ke Khalifah Usman Waktu Khalifah Usman Berkuasa Menjadi Khalifah Dia mengatakan Khalifah Usman Zolim Zolim Nepotismo Fitnah itu yang dia bangun Kemudian mengatakan bahwa Dia sudah mengambil hak Ke Khalifahnya Ali Maka Ali lah yang paling berhak Terus di Tiupkan angin fitnah itu Maka kemudian Madinah bergejolak Hingga akhirnya Syahidnya Usman Ketika Usman Syahid K Khalifahan Berganti kepada Ali Kemudian ditimbulkan Afi Fitnah juga Ali harus Memutamakan Pengusutan Pembunuhan Usman Ketika Usman masih hidup Usman dikatakan Zolim Ketika Usman Syahid Ali menjawab Khalifah Ali dikatakan Zolim Karena tidak Memprioritaskan Pengusutan Peristiwa Pembunuhan Usman sebagai prioritas Terus dibangun Dan slogan yang mereka Degungkan ketika itu Amar ma'ruf nahi mungka Menyeru kepada yang ma'ruf Mencegah kepada yang mungka Khawarij Pun begitu Ketika Tahkim dimulai Mereka mengalak tahkim Dan mengatakan Ali kafir Karena menerima hukum Selain hukum Allah Mereka mengatakan Lahumma illallah Atau dalam Kata yang lain Lahumma illalillah Tidak ada hukum Tidak ada hukum Kecuali hukum Allah Tidak ada hukum Kecuali hukum itu untuk Allah Tapi nanti Ketika kemudian Ali mengatakan mereka Baik ayo Mereka itu Mintanya Ali jangan Mau bertahkim Itu siasat Gembur terus Terus kemudian Terakhir Ketika Ali mengatakan hati Mari ayo Kita gembur kembali Mereka Gak mau juga mereka Mana mungkin Kami berada dalam Satu pasukan Yang kami yakin Pemimpinnya itu kafir Sebab salah Kan memang Mereka hanya Menginginkan Kekisuhan Kewesuhan Dan bapak-bapak tahu Slogan awal mereka Hawarij Dalam melaksanakan Kekacauan itu Slogan mereka adalah Amar Ma'ruf Nahikmuka Persis hampir sama Maka para ahli sejarah Tidak bisa tidak mengaitkan Keberadaan Khawarij itu Dengan Abdullah bin Sabah Yahudi Masuk Islamnya juga diragukan Tentang keinginan aslinya Seperti itu loh Dan Khawarij ini terus berkembang Terus berkembang Maka kemudian Sama ya Slogannya ya Jadi di akhir Perang Sifir itu Mereka menolak tahkim Tidak ada hukum kecuali Hukum Allah Maka mereka Dengan slogan ini Dikenal juga dengan sebutan Al-Muhakimah Al-Muhakimah Atau orang-orang yang selalu Mendengungkan Kata-kata itu La hukumah illallah Atau la hukumah illanillah Kemudian Peristiwa tahkim itu Membuat beberapa pasukan ahli Yang kemudian nanti menjadi cikal Bakal Puarci ini Keluar dari pasukan ahli Tidak tanggung Maka salah satu sebutan mereka Maka salah satu sebutan mereka juga adalah Al-Haruriya Al-Haruriya Al-Khawiyah Khawarij itu Dikenal juga dengan sebutan Al-Haruriya Karena mereka menempati sebuah wilayah Yang bernama Harura Bagaimana sikap ahli Ya sedih Dan kita semua sudah mengetahui Hasil akhir dari tahkim tersebut Deadlock juga Akhirnya Karena Ya namanya perundingan Dengan segala si asat Dan kepandaian Kelihayan Berbicara Maka kemudian Fihak ahli Mengutus Abu Musa Asyari Sebagai Ketua delegasi Dan jurubicara Perundingan Fihak mu'awiyah Mengutus Amrubin As Gubernur Mesir Di jaman Khalifah Umar bin Khatob Ya Seorang diplomat Diplomat dulu memang Ya ahli berbicara Sebagai Ketua delegasi Dan jurubicara Fihak mu'awiyah Nah kemudian Deadlock Abu Musa Mengatakan Bahwa Jalan keluarnya Adalah Dengan Mengangkat Pemilih Khalifah baru Jadi ketika Abu Musa Berkata Maka Dengan ini Saya Mengecat ahli Sebagai Khalifah Memecat Mu'awiyah Yang diakui Sebagai Khalifah Sebagian Dan Mari kita Mencari Khalifah baru Dengan jalan Suruh Ketika itu Abu Musa Menyarankan Ibn Ibn Umar Abdullah bin Umar Menjadi Pengganti PLT Pelaksana Tugas Sampai Terpilih Khalifah Kemudian ketika Waktunya Amru Amru bin As Berbicara Amru bin As Terbalik Mengatakan Bahwa Lihat Abu Musa Sebagai Wakil dari Ali Sudah Memecat Ali Sebagai Khalifah Maka Ali Sudah Tidak Menjadi Khalifah Dan Dengan Ini Saya Mengangkat Sahabat Saya Mu'awiyah Menjadi Khalifah Maka Terjadi Lagi Abu Musa Merasa Ditikung Ditikung Oleh Amru Bin As Karena Pembicaraan Mereka Berdua Tidak Mengarah Kesitu Tetapi Kenapa Amru Bin As Mengatakan Seperti itu Ketika Pidato Akhir Maka Kemudian Terjadi Kemiswa Nah Dari Situlah Makin Berkembang Perpecahan Di Fihak Ali Sampai Sampai Nanti Ketika Ali Nanti Ali Ketika Mengajak Seluruh Pasukannya Dan Orang-orang Yang Berada Di wilayah Kekuasaannya Di Kufang Di Madinah Untuk Menggabungkan Diri Menggempur Pasukan Muawiyah Di Syak Banyak Yang Tidak Mau Banyak Yang Menolak Karena Mengatakan Ya Khalifah Pedang-pedang Kami Sudah Tumpul Semangat Kami Sudah Tidak Ada Masuk Kita Memerani Saudara-saudara Kita Melemah Sementara Muawiyah Bulat Pasukannya Bulat Mendukung Muawiyah Dan rakyat-rakyatnya Maksudnya Rakyat yang berada Di wilayah-wilayah Kekuasaan Muawiyah Bulat Mendukung Muawiyah Seperti itulah Baik Kembali Kembali kepada Khawarij Dan bagaimana Mereka Berkiprah Kemudian Ya seperti itulah Keadaan mereka Ciri mereka yang terbesar Seperti itu Memang Khawarij itu Ibadah mereka Al-ibadah Sampai Luar biasa Ibadah mereka Seperti apa yang Nabi sampaikan Kepada sahabat itu Kalian akan meremehkan puasa kalian Sholat kalian Ibadah kalian Di hadapan mereka Karena mereka luar biasa Ibadah Sampai ketika Suatu ketika itu Dan Ali itu Apa namanya Pendekatannya Refresif terus Tidak Apa ya Persuasif Tidak Tidak Menghantam Hampir semua Keadaan Yang melibatkan Keperangan Ali Radyallahu Anbu Pasti mendahulukan Persuasif Pendekatan-pendekatan Dialog 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 Sampai gak bisa Dialog lain Air baru Terjadi peperangan Mulai dari Perang Jama Prahunta itu Sebelum-sebelumnya Nah bagaimana Ali mengajak Dialog Tolhah Mengajak Dialog Zube Muawiyah Begitu Surat Menyurah Mengajak Dialog Bagaimana Tapi Denlog terus Dengan Hauaric pun Begitu Dikirim Pasukan Bukan Dikirim Delegasi Untuk berbicara Terhadap Mereka Dan yang dikirim Oleh Ali Juga gak Tanggung-tanggung Sahabat Pernah Mengirip Abu Ayyuh Terakhir Ibnu Abbas Yang dikirim Untuk Menyadarkan Mereka Datang Ibnu Abbas Ketika Datang Pakaian Babush Ibnu Abbas Termasuk Orang Yang Rapi Ketika Datang Pakaian Babush Sudah Dikritik Dulu Mana Ada Ulama Kayak Gini Mana Ada Ulama Gak Zuhud Dia Mengartikan Zuhud Itu Dengan Combang Camping Dengan Pakaian Butuh Sampai Lalu Ibnu Abbas Enggak Allah Gak Melarang Umatnya Kaya Enggak Allah Gak Melarang Umatnya Mencari Rezeki Jangan Lupakan Urusan Kalian Di Dunia Dan Banyak Kaya Sampai Kata Ibnu Abbas Ya Kau Lahaya Saudara Saudaraku Al-Quran Turun Kepada Nabi Ali Masih Hidup Ali Tahu 8 Ayat Itu Turun Ali Tahu Ayat Itu Maksudnya Apa Ali Tahu Naksir Dari Ayat Ayat Yang Hantung Maksud Itu Apa Ia Lebih Tahu Dari Kalian Yang Ketika Itu Bisa Jadi Kalian Belum Lahir Tapi Mereka Naksirkannya Sendiri Termasuk Ibu Abbas Sahabat Yang Ketika Al-Bak Turun Dia Ada Saksi Hidup Ada Mereka Terhadap Ulama Itu Jauh Menyimpulkan Zuhud Zuhud Jauh Bahkan Nanti Ketika Terjadi Perang Di Nahrawan Antara Pasukan Ali Dengan Khawali Pasukan Mereka Rata Rata Bau Tidak Mandi Karena Mengaknai Zuhud Seperti Serampana Menaksirkan Ayat Ibadahnya Bagus Tapi Apa Ya Tidak Dengan Ilmu Maka Ibadah 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 Salah Satunya Mungkin Begitu Ya Ngaji Banyak Banyak Agar Tidak Salah Gak Salah Jalan Gak Salah Tafsir Gak Salah Makna Baik Ikhwati Iman Rahim Itulah Beberapa Ciri-ciri Mereka Menafsirkan Al-Quran Dengan Serampana Dan Mudah Sekali Mengkafirkan Terhadap Umat Islam Ya Allah Keras Jeminta Ampun Tapi Terhadap Umat Lain Mudah Sekali Memahafkan Salah Satu Kejadian Yang Luar Biasa Di dalam Kitab Ini Disebutkan Jadi Ketika Awal-awal Mereka Terbentuk Mereka Memisahkan Diri Di sebuah Wilayah Namanya Harudah Semua Orang Dicegah Pin Semua Orang Dicegah Ketika Ditanya Mereka Beragama Apa Kalau Ditanya Bukan Islam Agama Nenek Moyang Gitu Lungkin Atau Yahudi Atau Masih Lewat Lewat Gak 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 Siapa Islam Dari Mana Madinah Terus Dicecer Terus Ditanya Sampai Sampai Akhir Ujung Pertanyaan Mereka Bagaimana Pendapat Kamu Tentang Ali Bagaimana Pendapat Kamu Tentang Muawiyah Bagaimana Pendapat Kamu Tentang Amun Bila Jawabannya Kurang Memuaskan Atau Tidak Sama Dengan Versi Mereka Tentang Ali Versi Mereka Tentang Muawiyah Versi Mereka Tentang Amun Dibunuh Sebuah Kejadian Saya catat Disini Suatu Ketika Ada Pasang Suami Istri Abdullah Bin Khobab Istrinya Lagi Hamil Melewati Wilayah Tersebut Kemudian Ditanya Berbarangan Sama Mereka Sekelompok Yahudi Ketika Yahudi Itu Ditanya Kalian Siapa Agama Apa Mereka Mengatakan Yahudi Lewat Silahkan Tidak Ada Usahnya Dengan Kami Abdullah Bin Khobab Ditanya Istrinya Lagi Hamil Ditanya Tentang Agamanya Islam Gak Lewat Apalagi Kalau Misalnya Namanya Diberbawa Abdullah Gitu Ya Muhammad Lama dulu Taruh dulu Di ruang Dua kali Satu Dua kali Empat Meter Persegi Interogasinya Lebih lama Ya Abdul Muhammad Apa lagi Rahmat Ditanya Dua kali Maka Kemudian Abdullah Bin Khobab Ditanya Lama Sampai Akhirnya Mengerucut Menjadi Pertanyaan Bagaimana Pandangan Kau Tentang Ali Bin Abitur Secara Jujur Kau Abdullah Bikur Mengatakan Simpati Terhadap Ali Terhadap Perjuangan Dan Dibunuh Dibunuh Sama Istrinya Yang sedang Ambil Juga Dibunuh Ada pun Yahudi Ketika itu Diceritakan Yahudi Itu membawa Babi Kemudian Haram Babinya Haram Babinya Dibunuh Yahudinya Lewat Tapi Kemudian Melhatikan Bapak Bapak Ketika itu Ketika dibunuh Babinya Dibunuh Ada Abdullah Bin Khobab Dibunuh Istrinya Dibunuh Mereka Bahar Tidak Boleh Menyakiti Mahruf Allah Walaupun Itu Babi Mereka Emangnya Kesitu Tidak Boleh Membunuh Makhluk Allah Walaupun Itu Hewan Rendah Serendah Babi Kemudian Apa yang Mereka Mereka Minta Maaf Sama Yahudinya Mereka Menyesal Membunuh Babi Tapi Tidak Menyesal Membunuh Abdullah Bin Khobab Saudara Seiman Mereka Yang kata Allah Barang Siapa Membunuh Satu Jiwa Saja Seorang Muslim Seolah Dia Membunuh Muslim Seluruh Dunia Mereka Membunuh Manusia Bukan Muslim Lagi Manusia Seluruh Dunia Seluruhnya Membunuh Satu Saya Ya Mereka 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 Dengan Terbunuh Babi Masya Ali Marah Ketika Mendapatkan Kabupan Salah Satu Yang menyebabkan Perang Dillah Awal Ini Abdullah Bin Khobar Warga Madinah Masya Allah Baik Maka Kemudian Semua Hal Persuasif Semua Hal-hal Sudah Dilakukan Ali Mereka Enggak Juga Enggak Juga Kembali Maka Kemudian Ali Menggempur Mereka Di Nah Rawan Awalnya Seperti Itu Juga Kita Balik Lagi Kalian Kan Terakhir Itu Ali Mengutus Abu Ayyub Abu Ayyub Al-Ansyari Yang Menurut Ali Masih Dipandang Sama Mereka Karena Keilmuan Dan Kezuhtan Abu Ayyub Al-Ansyari Abu Ayyub Diterima Kemudian Berdialog Hala Mereka Hingga Sampai Ajakan Abu Ayyub Untuk Kembali Kepada Fiham Ali Kembali Kepada Islam Yang Sebenarnya Ayyub Bahkan Sampai Dikatakan Oleh Abu Ayyub Kalian Tidak Menyetujui Tahkim Kalian Tetap Menginginkan Ali Menggempur Muawiyah Karena Merasa Muawiyah Melakukan Dosa Karena Apa namanya Mengkudeta Pemimpin Yang sah Baik Yuk Gabung Kita Gempur Muawiyah Jawaban Mereka Mencelak Mencelak Lagi Tadinya Mengajak Ali Untuk Terus Yuk Sampai Mereka Memanggil Ali 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 Saja Ya Ali Ya Ali Tidak Ada Ya Aminul Huminin Ya Khalifat Ya Imam Tidak 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 Padahal Secara Umur Jauh Mereka Tidak 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 Kamu Itu Ayo Ditawarin Sama Khalifah Ali Yuk Gabung Lagi Kita Gembur Orang Yang Kalian Katakan Berdosa Karena Mengkudeta Pemimpinan Yangsa Tidak 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 Pada Pemimpin Ayo Mencelak Mencelak Lagi Mana Mungkin Kami Bergabung Dengan Pasukan Yang Pemimpin Yang Kafir Bagaimana Lagi Pendekatan Maka Kemudin Digempur Lagi Pasukan Khawarin Kecuali Beberapa Orang Yang Melarikan Diri Dan Beberapa Lagi Yang Tertawan Yang Kemudian Sama Ali Saking Gimana Ya Ali Kurang Baik Apa Lagi Yang Gak Ditawan Mereka Ada Beberapa Ratus Yang Tertawan Gak Gak Meninggal Dikembalikan Lagi Kampung Halaman Mereka Silahkan Kampung Kembali Lagi Tapi Ingat Yang Mati Ketika Itu Adalah Badannya Raganya Tapi Semangat Kawarujah Ternyata Tidak Nah Nanti Itu Yang Menjadikan Genda Mereka Yang Akhirnya Menjadikan Mereka Mengutus Tiga Orang Untuk Membunuh Biang Kekacauan Mereka Ini Kekacauannya Kita Harus Membunuh Mereka Ali Mu'awiyah Amru Bin Ash Baik Setelah Pemberangan Itu Ali Mengembalikan Pasukan Mereka Yang Tertawan Dikembalikan Diobatin Dulu Dibalikin Lagi Kampung Halaman Mereka Ali Berhasil Mengalahkan Khawarij Tersisanya Sekitar Beberapa Ratus Orang Saja Dan Dikembalikan Kepada Kautnya Tetapi Ikhwati Merahimakumullah Perseteruan Antara Ali Dan Mu'awiyah Ternyata Tidak Selesaikan Masih Berlanjutkan Dan Itu Makin Meruncing Makin Meruncing Ada Beberapa Yang Bersimpati Kepada Ali Kemudian Mengikuti Ali Dan Menjadikan Ali Sebagai Khalifah Yang Sah Sementara Mu'awiyah Juga Mendeklarasikan Diri Walaupun Belum Terang Terangan Sudah Mendeklarasikan Diri Sebagai Khalifah Juga Ada Yang Simpati Terhadap Dia Dan Mengakuinya Sebagai Khalifah Dan Menjadi Orang-orang Yang Mendukung Dia Ada Wilayah Yang Mendukung Ali Ada Wilayah Yang Mendukung Mu'awiyah Ada Orang-orang Yang Mendukung Ali Ada Orang-orang Yang Mendukung Mu'awiyah Dan Keadaan Islam Ketika Itu Seperti Itu Hingga Sampai Suatu Saat Ketika Haji Bu Di Tahun 40 39 Atau 40 Hijri Tahun Tahun Terakhir Ali Radia Allah Haji Mereka Kemekah Sudah Masing-masing Pengikut Ali Kemekah Sholat Mengangkat Imam Sendiri Pengikut Mu'awiyah Berhaji Sholat Dengan Imam Mereka Sendiri Saking Meruncinya Hampir Terjadi Hampir Terjadi Perselisihan Mu'awiyah Sudah Terbelah Dua Islam Ketika Itu Antara Si Aytu Ali Dan Si Aytu Mu'awiyah Pengikut Ali Dan Pengikut Mu'awiyah Nah Itu Terlihat Juga Ternyata Oleh Orang-orang Khawani Dan Mereka Memanfaatkan Momen Itu Dan Makin Merasa Geram Mereka Lihat Kita Lihat Umat Islam Terbelah Dua Terbelah Dua Ini Karena Tiga Orang Ini Ini Karena Tiga Orang Ini Sebabnya Ali Mu'awiyah Amrum Bin Asy Dengan Dosanya Masing-masing Ali Kan Tegas Mengapa Berhubung Tidak Dengan Hukum Allah Mengapa Menerima Tahkir Mu'awiyah Dosa Bugot Mengkudeta Pemimpin Yang sah Tidak 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 Berhukum Dengan Hukum Allah Mendukung Pemberuat Takam Tidak 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 Abdurrahman Bin Muljam Al-Himyari Al-Muradi Kita Kenal Dengan Ibnu Muljam Ibnu Muljam Dia Ditugaskan Ke Kufar Karena Pusat Pemerintahan Islam Ketika Itu Dikufar Dia Diperintahkan Ke Kufar Untuk Membunuh Ali Kemudian Ada Al-Hajjaj Bin Abdullah At-Tamimi Al-Hajjaj Bin Abdullah At-Tamimi Dia Diperintahkan Ke Syam Untuk Membunuh Muawiyah Satu Lagi Amru Bin Bakar Amru Bin Bakar At-Tamimi Ditugaskan Ke Mesir Karena Ketika Itu Mesir Dikuasai Oleh Muawiyah Dan Muawiyah Mengirim Amru Bin As Sebagai Gubernur Mesir Kembali Setelah Dulu Menjabat Sebagai Gubernur Mesir Di Jaman Khalifah Umar Bin Khattab Amru Bin Bakar At-Tamimi Diperintahkan Ke Mesir Untuk Membunuh Amru Bin As Maka Mereka Bersiasat Kemudian Menuju Tempat Tugasnya Masing-masing Sambil Mencari-cari Waktu Dan Cara Yang tepat Maka Kemudian Disepakatilah Pembunuhannya Itu Menurut Mencari Waktu Yang Baik Yaitu 17 Ramadan Bulan Ramadan Masya Allah Bulan Mulia 17 Ramadan Disepakati Serempak Serempak Ketiga Pokok Ini Harus Dibunuh Maka Kemudian Terjadilah Apa yang Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Ibn Umul Jam Menunggu Waktunya Juga Disepakati Subuh Karena Yang menjadi Kewajiban Khalifah Ketika itu Adalah Bukan Khalifah Saja Pemimpin Pemimpin Ketika itu Adalah Menjadi Imam Sholat Jadi Imam Mereka Tidak hanya Urusan dunia Urusan Akhirat Juga Semua Pemimpin Ketika itu Menjadi Imam Sholat Maka Disepakatilah Waktunya Subuh Ketika Mereka Para Pemimpin Ini Mengimami Sholat Subuh Rakyatnya Maka Ibu Muljam Menunggu Ali Bin Abi Talib Di Masjid Di Kufar Maka Ali Yang memang Sudah terbiasa Mengimami Sholat Sebagai Khalifah Keluar Menuju Masjid Untuk Mengimami Tetapi Belum Sholat Dia sudah Disambut Oleh Ibnu Muljam Yang dibantu Oleh Satu Pengikutnya Ditebas Ali Mengenai Kepala Dengan Senjata Yang sudah Dilumburi Rancuri Ali Tertebas Oleh Ibnu Muljam Kemudian Ibnu Muljam Ketangkep Satu Satu Lagi Yang membantu Dia Lari Tapi Terbunuh Dalam Pencarian Ibnu Muljam Ditangkep Ali Sudah Pesan Jangan Dimutilasi Jangan Disakiti Jangan Dilapa Apain Bila Bagaimana dengan Mu'awiyah Mu'awiyah Berangkat juga Ke masjid Di syah Untuk Memimah Misal Tapi Mu'awiyah Dijaga Oleh Pengawar Dijaga Oleh Pengawar Maka ketika Al-Hajjaj At-Tamimi Berusaha Membunuhnya Tidak Kena Mu'awiyah Terkena Sabatan Pedangnya Tetapi Dibokong Kalau tidak salah Dalam sejarah Sebutkan Dibokong Dan itu Tidak parah Maka kemudian Mu'awiyah Selamat Dan Al-Hajjaj Langsung Dibunuh Saat itu Juga Amru Bin As Bagaimana Hari itu Hari yang ditentukan itu Tanggal 17 Maret itu Abu Bin As Sedang sakit Maka Ia tidak Memimah Misal Dia tidak keluar rumah Digantikan oleh Salah satu Asistennya Salah satu Pembantunya Yaitu Khurija Bin Habib As-Shahmi Yang kemudian Disangkanya Itu Amru Bin As Dibunuh Oleh Amru Bin Bakr At-Tamimi Salah Orang Khurija Wafat Tapi Amru Bin As Tidak Karena Amru Bin As Salah Jadi Dari Tiga Tokoh Itu Yang Wafat Ali Min Nabi To Ali Dan Wasiat Ali Sebelum Wafat Itu Terhadap Keluarganya Sama Seperti Wasiat Orang Orang Soleh Terhadap Anak Bertakwalat Pada Allah Jujur Siddiq Dan Semuanya Kemudian Ada Orang Yang Menanyakan Tentang Penggantinya Ali Diam Saja Kemudian Ada Yang Menyebutkan Nama Hasan Hasan Bin Ali Cucu Rasulullah Bagaimana Hasan Ali Menjawab Aku Tidak Mengiakan Tetapi Aku Tidak Melarang Silahkan Kalian Rembukkan Kalian Misawarakan Hasan Bin Ali Maka Maka Itulah Apa Namanya Syahidnya Ali Tanggal 20 Ramadan Tahun Ke-40 Hijri Maka Wafatnya Ali Menandakan Berakhirnya Era Khulafah Rasidin Khalifah Yang Adin Yang Empat Orang Itu Selama 30 Tahun Abu Bakar 2 Tahun Umar Sekitaran 10 Tahun Usman 12 Tahun Ali 6 Tahun Nanti Ali Akan Digantikan Oleh Hasan Cuma Beberapa Bulan Saja Mudah-mudahan Masih Menempatkan Bura kita Untuk Membahas Kelanjutan Dari Sejarah Ini Baik Khatimah Rahimah Ada Beberapa Yang Saya Apa Ya Saya Skip Saya Tidak Utarakan Karena Memang Sejarah Itu Kecenderungan Siapa Penulisnya Makanya Ketika Membahas Ini Kita Harus Berhati-hati Dan Membersihkan Dada Dari Dengki Karena Memang Sejarah Ini Melibatkan Sahabat-sahabat Nabi Dan Diantaranya Sahabat-sahabat Utama Dan Allah Takdirkan Mereka Berselisih Oke Wallahu'alam Biswa Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Bermanfaat Terutama Bersihah Pribadi Untuk Lebih Mencintai Allah Nabinya Dan Sahabat-sahabat Yang utama Dan Menjadikan Itu Motivasi Bagi Kita Untuk Lebih Mendekatkan Diri Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Bila Ada Kesalahan Bila Sampai 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 Sampai